Pemirsa kembali lagi di Apakabar Indonesia pagi, kali baru yang berada di samping jalan Raya Bogor-Kerabajati, Jakarta Timur ini meluap dan mengakibatkan jalan terendam air. Sejumlah pegedara sepeda motor banyak terjatuh karena arus air luapan kali baru. Arus yang sangat deras membuat sepeda motor ini jatuh dan kemacetan juga terjadi di jalan Raya Bogor dari arah Pasar Rebo yang menuju Cawang dan juga sebaliknya. Serta taman mini menuju ke perempatan Hek. Luapan kali baru bukan kali ini terjadi tetapi sering kali terjadi bahkan membuat kemacetan. Pengedara dihimbau mencari jalan alternatif lain. Ya ini nampaknya beberapa pengendara sepeda motor agak kesulitan juga melintas di lokasi. Ini kejadian kemarin ya memang. Sedikit banyak memang menelan korban juga begitu. Tapi alhamdulillah sih pagi ini sudah tidak seperti tampilan yang kita lihat saat ini ya. Nampaknya sudah sangat surut begitu ya. Tapi ini kan juga harus menjadi perhatian karena tidak hanya sekali ini terjadi kabarnya juga sudah beberapa kali terjadi. Efek dari meluapnya kali banyak juga ya ternyata ya yang menjadi korban dari luapan air ke jalanan di kawasan Jakarta Timur. Di kawasan Hek Kramat Jati Jakarta Timur ini ya. Coba kita lihat pantau pagi ini tadi sih di kabar pagi kita melihat memang sudah tidak seperti itu gitu ya. Ikhra selamat pagi Ikhra Anggana reporter kami di lokasi. Ikhra mungkin bisa dijelaskan ya ini luapan kali. Anda mungkin bisa menangkap dan memberikan gambarnya. Menjelaskan kepada kami nih Ikhra. Siap selamat pagi Rifi, Kamaratih dan juga Pemirsa. Saat ini kami tengah berada di pintu air kali baru Hek Jakarta Timur. Memang kondisi di sini kondisi kali sendiri berada lebih tinggi daripada jalan arteri yang menghubungkan Jakarta dan juga Bogor. Ini bisa Anda saksikan. Ini saya tepat berada di pintu airnya. Dan di sebelah kiri saya, ini juru kamera saya bahwa Iman akan menunjukkan bahwa kondisi tanggul saat ini memang sudah banyak kerusakan. Di mana kami tadi juga sempat mewawancarai beberapa warga sekitar yang menyebabkan kali baru ini meluap airnya ini ada beberapa rembesan daripada turap yang ada di sekitar pinggir kali baru Jakarta Timur. Nah ini Rifi, Kamaratih dan juga Pemirsa bisa dilihat itu di sekitar turap sendiri itu terdapat celah-celah dan juga terdapat lumut yang menandakan bahwa artinya terdapat pertumbuhan ekosistem yang ada di turap tersebut yang mengakibatkan, bisa mengakibatkan terjadinya retakan ataupun rembesan. Ya rembesan air sehingga air yang seharusnya ini ketika ada tanggul ataupun turap ini bisa tertampung volume airnya lebih tinggi namun karena terdapat rembesan menurut pengakuan warga sekitar juga rembesan air ini terjadi dari luapan air ini maksud saya terjadi karena rembesan yang ada di sekitar kali baru Jakarta Timur ini. Ini bisa Anda saksikan, Rifi, Kamaratih dan juga Pemirsa, jika batas ketinggian maksimal air ini sekitar 2 meter, batas amannya yang berwarna biru dan tadi kami juga sempat bertanya kepada penjaga yang ada di sini, penjaga di Kali Baru Jakarta Timur ini bahwa dari kapasitas 2 meter tersebut memang di dasar kali ini sudah tertutup lumpur. Genangan lumpur ini bisa mencapai ketinggian 1 meter menurut keterangan dari petugas yang berjaga di pintu air Kali Baru Hek ini. Dan bisa Anda saksikan bahwa volume air saat ini juga masih cukup tinggi, di mana air ini berasal dari hulu yang berada dari bendungan Katulampa, Bogor, Jawa Barat. Memang kerap kali warga juga mengeluhkan adanya banjir kiriman yang datang dari Bogor karena memang sumber air atau volume air yang dikirim dari bendungan Katulampa, Bogor, Jawa Barat, di mana di Bogor situasinya hujan deras dan membawa air hingga air mengalir ke arah Kali Baru Jakarta Timur. Dan ini juga saya akan menunjukkan kepada Anda, Rifi, ini di sekitar turap yang sudah dipenuhi oleh tumbuh-tumbuhan. Ini ada lumut di sini, di mana lumut ini menandakan bahwa adanya pertumbuhan yang bisa mengakibatkan rembesan atau bocoran-bocoran yang bisa mengakibatkan air yang berada di dalam kali ini keluar daripada jalur yang seharusnya. Dari pengakuan warga juga banjir yang terjadi seringkali tidak melebihi batas turap, melainkan keluar dari selaslah yang ada pada turap yang ada di sepanjang Kali Baru Jakarta Timur ini. Dan untuk kondisi terkini memang kondisinya sudah cukup surut, Tapi namun bekas-bekas daripada banjir ini masih bisa Anda saksikan, di mana masih ada bercak-bercak air di sepanjang jalan di perkampungan warga. Dan menurut informasi dari warga sekitar juga surutnya air yang meluapnya air ataupun banjir, ini mulai surut pada pukul 3 dini hari waktu setempat. Dan sampai saat ini memang BPBD Provinsi DKI Jakarta telah mengupayakan perbaikan yang ada di Kali Baru Jakarta Timur ini, namun kami masih belum mendapatkan update yang mengenai tindakan apa yang akan dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta untuk meminimalisir kejadian ini atau peristiwa ini terjadi lagi di masa yang akan datang. Sementara demikian, Rivi, saya kembalikan ke Anda di studio. Ikhra, satu hal mungkin bisa tolong digambarkan juga dari penjelasan Anda yang tadi sudah cukup komprehensif. Jadi lokasi tempat sepeda motor, para pengendara motor itu terjatuh dan air yang menutupi badan jalan, itu di posisi Anda sebelah mana, agar kita mendapatkan konkret gambarannya? Baik, Rivi, Kemarati, dan juga Pemirsa, jika ini saya sedang berada di area perkampungan warga, untuk kondisi jalan arteri sendiri yang menghubungkan Jakarta dan juga Bogor ini ada di sebelah kanan saya. Di mana ini posisinya, kalau dari jalan arteri ini, posisi pintu masuk kali air ini ada di sebelah kiri. Dan ketika peristiwa kemarin terjadi, Rivi, Kemarati, dan juga Pemirsa, air yang meluap ini juga bukan hanya air saja. Jadi ada kandungan lumpur yang ada di dalamnya, sehingga mengakibatkan pengendara motor ini yang mungkin mengiranya yang seharusnya itu adalah jalan raya. Dan ternyata ada lumpur juga, dan itu yang mengakibatkan para pengendara motor ini terjatuh, karena ada lumpur yang terkandung dalam air yang mengalir dari hulu sungai yang berada di Bendungan Katulampa, Bogor, Jawa Barat. Seperti itu, Rivi. Iya, kalau kita lihat memang cukup dekat ya jarak jalan raya dengan kali baru ini, begitu wajar kalau misalnya kemarin airnya cukup deras begitu ya, tergambarkan di lokasi. Baik, terima kasih Hikra Anggana, sudah melaporkan langsung dari wilayah Keramat Jati, Jakarta Timur. Selamat bertugas kembali, tadi juga terlihat bahwa memang kondisi dari tanggulnya sendiri memang sudah banyak bolong-bolong, ada lumut-lumut juga. Terus sama demografinya juga, Jalan lebih rendah daripada ketinggian air di Kalius. Jadi sewaktu-waktu nanti ada kiriman air dari Bogor atau ada hujan deras, itu pasti kembali lagi, luber kejalanan.